Aswathama dikutuk untuk berkelana di Kaliuga karena perbuatannya yang berdosa membunuh lima anak laki-laki Drupadi, istri Pandawa yang tidak bersalah. Dan penggunaan berahmastra kepada parikesit yang masih di dalam kandungan. Karena perbuatannya ini, Krishna mengutuk Aswathama. Kutukan tersebut sebagai berikut. Dia akan memikul beban dosa semua orang di pundaknya dan akan berkelana sendirian tanpa mendapatkan cinta dan rasa hormat sampai akhir Kaliuga. Dia akan terasing dari kehidupan manusia. Dia akan menderita luka yang tidak akan bisa disembuhkan. Krishna menyatakan bahwa, luka akibat pencabutan permata di dahinya tidak akan pernah sembuh dan akan menderita kusta, sampai akhir Kaliuga. Dipercaya bahwa di Kaliuga, namanya adalah Suryakanta. Dengan demikian, Aswathama akan mencari kematian setiap saat, namun dia tidak akan pernah mati. Di akhir Kaliuga, Aswathama akan bertemu dengan Kalki, Awatara ke-10 Dewa Wisnu. Sebagian besar dari kita bertanya apakah Aswathama masih hidup. Ada beberapa orang yang menceritakan banyak kejadian bahwa Aswathama masih hidup dan terlihat dalam berbagai bentuk. Tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa dia masih hidup, tetapi hanya untuk merujuk pada beberapa kejadian bersejarah, apa yang dikatakan orang tentang dia. 9 Kejadian Fakta Aswathama Masih Hidup Satu, Aswathama pernah dilihat oleh karyawan kereta api. Sebuah artikel di salah satu surat kabar yang berusia lebih dari satu dekade, memuat tentang seorang pegawai kereta api yang sedang cuti dan berlibur. Ketika dia sedang berlibur dan berjalan-jalan di hutan Nawasari, Gujarat, karyawan kereta api ini melaporkan telah melihat seorang pria yang sangat tinggi dengan luka di kepalanya. Dia mengaku telah berbicara dengannya dan mengetahui bahwa Bima jauh lebih tinggi dan lebih kuat darinya. 2 Pertemuan Aswathama dengan orang bijak Naranapa Naranapa menulis versi Mahabharatanya dengan bantuan Aswathama. Mahabharatanya diakhiri dengan Gadha Parwa. Dikisahkan Naranapa bertemu dengan Aswathama dan meminta bantuan untuk menulis Mahabharata dengan bahasa Kanada atau Mahabharata versi Kanada. Aswathama menyanggupinya dengan syarat. Dia akan mulai menulis Mahabharata setiap hari setelah dia membersihkan diri. Dia harus menggunakan Dothi, pakaian Brahmana yang basah. Cerita Mahabharata akan terus mengalir ke tangannya hingga Dothi yang digunakannya kering. Dia tidak boleh menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Singkat cerita, ketika tulisannya mencapai Gadha Parwa, cerita tentang pertarungan Bhima dan Duryodhana, dia dengan perasaan gembira menceritakan rahasia ini kepada istrinya. Mulai saat itu, cerita Mahabharata versi Kanada berhenti hingga Gadha Parwa. 3. Aswathama bertemu dengan orang tua suami Narayan Garmadewa dan Bhakti Ma'ata, ayah dan ibu suami Narayan, dikutuk lebih dari 200 tahun yang lalu oleh Aswathama. Ini dijelaskan dalam Satsangi Jifan yang ditulis oleh Syatanan Muni. Ketika mereka tersesat ke dalam hutan dan mereka bertemu seseorang, dia tinggi dan tegap dalam jubah oranya sebagai seorang Brahmana. Ketika mereka memberitahu Brahmana tersebut tentang Krishna, yang memberitahukan bahwa Krishna akan lahir sebagai anak mereka. Brahmana itu marah, menyebut Krishna sebagai musuhnya dan mengutuk mereka. 4. Aswathama terlihat di Ludhiana, Punjab Sekitar tahun 1968 sampai 1969, seorang dokter menceritakan kejadian bertemu dengan orang yang memiliki dahi yang terluka. Dia belum pernah melihat luka seperti itu seolah-olah otaknya diambil dari dahinya, namun kulitnya kencang seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat dokter mencoba membawa barang-barangnya dari lemari peralatan, lelaki itu sudah pergi dan tidak pernah ditemukan lagi. Tapi dia bilang, mata birunya selalu membayanginya. 5. Aswathama terlihat di dekat sungai Narmada, Gujarat Banyak orang yang telah melihat seseorang dengan luka di dahinya berkeliaran di sekitar sungai Narmada, Gujarat. Dia digambarkan sebagai orang yang tinggi, dan ada banyak lalat dan serangga yang mengelilinginya sepanjang waktu. 6. Fasudevan dan Saraswati bertemu Ashwathama di Sholpanei Shawar Fasudevan dan Saraswati, seorang Brahmana yang dianggap sebagai inkarnasi datatria oleh para pengikutnya, melihat Ashwathama di hutan lebat Sholpanei Shawar dekat Katarkeda, pada tahun 1912. Diceritakan Fasudevan dan Saraswati tersesat di hutan. Di tengah hutan mereka bertemu dengan seorang Brahmana yang tinggi. Mereka diantar keluar hutan oleh Brahmana ini. Ketika mendekati pinggir hutan, Brahmana tersebut berkata hanya bisa mengantar mereka sampai di sini. Ketika ditanya oleh Fasudevan, siapakah Anda? Tubuh Anda bukan merupakan tubuh normal manusia. Apakah Anda hantu atau Yaksha? Perkenalkanlah diri Anda. Brahmana tersebut menjawab, Anda benar, semua itu benar, semua terlihat tidak normal. Karena aku tidak berasal dari yuga ini. Aku berasal dari dua para yuga. Aku adalah Ashwathama. 7. Pilot Baba bertemu dengan Ashwathama secara pribadi Pilot Baba adalah seorang guru spiritual India yang sebelumnya adalah komandan sayap Kapil Singh, seorang pilot pesawat tempur di Angkatan Udara India. Pilot Baba telah mendirikan sejumlah ashram dan pusat spiritual di India dan luar negeri. Pilot Baba menceritakan kejadian pertemuan dengan Ashwathama dan melakukan percakapan mendetail dengannya. 8. Ashwathama sering terlihat di benteng tua Asir Garafort Dikatakan bahwa Ashwathama menetap di sekitar benteng Asir Garafort selama 5.000 tahun terakhir. Dan dia memuja Dewa Siwa di kuil benteng paling awal di pagi hari. Yang masih menjadi misteri adalah setiap pagi ada bunga segar dan sandal yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Diakini bahwa dia adalah penyembah pertama setiap harinya. Orang-orang yang terkait dengan daerah itu menceritakan sebuah mitos bahwa terkadang Ashwathama terlihat di malam hari dan tetap tinggal di sekitar benteng Asir Garafort. Dan terkadang meminta kunyit dan minyak untuk menghentikan darah di dahinya. Dia mandi di kolam yang ada di sekitar benteng dan memuja Dewa Siwa di kuil benteng tersebut. 9. Ashwathama terlihat di kuil Lilotinat Mandir Lahimpur Heri, Utara Pradesh. Penduduk setempat telah beberapa kali melihat Ashwathama di kuil ini. Orang-orang juga menceritakan tentang bunga di siwalingnya di pagi hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!